Halo, ketemu lagi di Vlogs Cangkir Kopi di kanal Youtube dan IGTV Dairy Journey. Kali ini pembahasannya tentang peluncuran Corolla Autis, generasi ke-12 dari Toyota Corolla di Indonesia, di mana jbk.dairy.com itu diundang oleh Toyota Indonesia pada hari Kamis 12 September 2019, diundang di The Palace SCBD Jakarta. Nah, sebelum vlog ini di IGTV atau peningkatan Youtube, sudah ada konten sebelumnya tentang mobil ini atau tentang sedan ini, tentang apa kata petinggi Toyota Indonesia, tentang kehadiran generasi ke-12 Toyota Corolla ini di Indonesia, Anda bisa simak juga. Nah, kalau vlog ini benar-benar Vlogs Cangkir Kopi, sebuah narasi yang sebenarnya sudah diulas dalam format artikel di jbk.dairy.com, dan Anda bisa simak artikelnya di jbk.dairy.com buat Anda yang nonton di kanal Youtube. Dairy Journey nanti bisa lihat link-nya di deskripsi, sementara yang nonton di IGTV silahkan masuk ke jbk.dairy.com, dan masukkan kata kunci Toyota Corolla di menu pencarian atau search menu, nanti benar-benar ketemu artikel. Oke, kita masuk ke artikel, apa aja yang dibahas di artikel ini. Oke, selanjutnya, tanpa berpanjang lebar, Anda bisa lihat footage tentang peluncuran Corolla Artis di Indonesia, dan dilengkapi dengan keterangan dalam format tulisan dan suara. Semoga Vlogs Cangkir Kopi ini ada manfaatnya untuk Anda, guys. Terima kasih. Jadi pas hari Kamis 12 September 2019 itu, jbk.dairy.com dan kanal Youtube Kelas Cangkir Kopi Dairy Journey itu diundang untuk peluncuran generasi terbaru Corolla Artis di The Palace SCBD Jakarta. Nah, waktu ingat-ingat soal The Palace, tiba-tiba jbk.dairy.com ingat, ini kan tempat yang lagi happening nih, karena jadi tempat, dua kali jadi tempat konsernya selebriti, Bini Sang Sultan Raffi Ahmad, yaitu Nagita Slavina Tanker. Nah, entah ini kebetulan atau enggak, tapi coba deh, kamu masukkan kata tagar atau hashtag The Palace atau The Palace Jakarta di Instagram, pasti ketemu dokumentasi foto dan video singkat pas gigi sapan akrab Nagita Slavina lagi konser di sana, guys. Seketika pikiran jbk.d.com kepikiran, jangan-jangan dengan memilih The Palace ini, PT Toyota Astra Motor ingin mengirimkan pesan. Jika salah satu target utama dari generasi ke-12 Corolla di Indonesia ini adalah kaum Adam dan Hawa yang telah mapan di usia 30-an. Di usia yang kurang lebih sama seperti Sultan Raffi Ahmad, 32 tahun, dan biniknya Nagita Slavina, 31 tahun. Kalau dilihat-lihat sih bisa jadi iya jawabannya. Karena ini juga untuk pertama kalinya All New Corolla, tersedia dalam varian hybrid, guys. Jadi telah menggambungkan komunikasi kerja mesin konvensional 1,8 liter atau 1800 cc dengan motor elektrik atau motor listrik yang membuat efisiensi bahan bakar itu lebih efisien atau irit secara signifikan. emisi gas buah yang dihasilkan pun jadi lebih rendah dan tingkat kesenyapan kabin yang lebih baik. All New Altis ini juga merupakan model kendaraan Toyota pertama di Indonesia yang telah dilengkapi dengan fitur terbaru yaitu Toyota Safety Sense yang membuat keselamatan berkendara itu menjadi lebih meningkat. Salah satu manfaatnya itu adalah membantu kinerja pengreman secara otomatif untuk meringankan tugas pengemudi dan mereduksi potensi kecelakaan. Secara platform, All New Altis ini juga telah menggunakan platform terbaru dari Toyota yaitu TNGA yaitu Toyota New Global Architecture dimana manfaatnya itu diantaranya membuat stabilitas jadi lebih baik kesenyapan kabin lebih baik dan tingkat proteksi keselamatan berkendara itu jadi lebih meningkat dibanding generasi sebelumnya. Nah New Altis ini dihadirkan dalam tiga tipe tipe dimulai dari tipe G transmisi otomatik seharga 468,2 juta terus tipe menengah itu adalah tipe 1,8 VAT yaitu harganya 489,3 juta serta varian tertinggi Hybrid AT seharga 566,3 juta nah fitur TTS itu sendiri diaplikasikan pada versi tertingginya yaitu versi Hybrid AT guys nah harga ini sendiri dalam kondisi on the road Jakarta dan bisa berubah sewaktu-waktu kurang lebih itu informasi yang dibahas di artikel kelas cangkirkopijbkdiri.com semoga informasi ini berguna buat anda silahkan subscribe buat anda yang nonton di kanal youtube Diri Journey share juga jika informasi bermanfaat jangan lupa juga untuk like dan komen jika anda berkemenan buat anda yang telah menonton di IGTV Diri Journey terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton semoga informasi ini berguna buat anda sampai ketemu lagi di vlog kelas cangkirkopijbkdiri journey berikutnya guys tetap semangat dah kelas cangkirkopijbkdiri